Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Linknya ini di kolom deskripsi sekali lagi Oke langsung saja kita bahas Pembelajaran 3 Ayo berdiskusi Ini apa yang ingin didiskusikan ini Perhatikan dengan seksama gambar di atas Taukah kamu siapakah tokoh yang terdapat pada gambar tersebut Jelas ya ini adalah Mahapateh Gajah Mada Beliau adalah Mahapateh dari Kerajaan Majapahit Majapahit posisinya kurang lebih sekitar disini Ya disini ya di Mojokerto Kerajaan Majapahit dulu pusat pemerintahan di seluruh Nusantara Majapahit Dan ini hampir seluruh Nusantara Bahkan sampai Malaysia sampai Singapura dikuasai Di bawah kekuasaan Majapahit Ya termasuk Malaysia, Singapura Ini di bawah Majapahit ya Luas sekali wilayahnya Tokoh tersebut adalah Pateh Kerajaan Majapahit Bernama Gajah Mada Pateh Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar Yang mempunyai cita-cita sangat besar Yaitu mempersatukan pulau-pelau dan kerajaan-kerajaan Yang ada saat itu Menjadi satu yaitu Nusantara Ya Dalam bahasa Jawa Nusantoro Apakah cita-cita pateh Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Tidak Sangat tinggi? Iya Kalau terlalu tidak Karena Gajah Mada punya keyakinan yang tinggi Ya Tidak Tapi ada memang beberapa orang yang menganggap itu terlalu tinggi Ya Ada Ya orang yang tidak yakin Bahkan prajuritnya sendiri pun Kalau kita lihat di sini Ya di sini sudah saya apa Kopi di sini Biar agar lebih besar ya Di sini Ini relief yang asli ada di ini ya Di Mojokerto Ya Di salah satu situs peninggalan Majapahit Nah ini kita lihat Gajah Mada sedang menyampaikan Sumpah Palapa Ada prajurit yang menggunjingkan Ya ini kelihatannya Sedang menggunjingkan Mampu dah itu Lihat wajahnya ya Mampu dah itu Bener dah Sumpahnya itu Jadi tidak semua prajuritnya bahkan Mempercayai Gajah Mada Sangat tinggi memang Cita-citanya Ya Ini saya kusus saja Nah ini bisa dilihat ya Di Mana ini Dari Radar Mojokerto Nah Bisa dilihat Relief Sumpah Palapa Mojokerto Ya ada Ini juga ada Beberapa Youtuber yang sudah Apa Datang dan menjelaskan Penjelasannya bagus sekali Pak Adli tahunnya juga dari situ Ya lupa namanya saya Pokoknya tentang sejarah-sejarah Jawa kuno Ya Oke Kita kembali ke sini lagi Kita kembali Tidak Taukah kamu Usaha apa saja yang dilakukannya Untuk mencapai cita-cita tersebut Ya Usaha Yang telah dilakukan Untuk mencapai cita-cita tersebut Yaitu Yang jelas Bersumpah Tidak akan memakan Buah palapa Dia Menggunakan Kekuatan militer dan politik Ya Gajah Mada Menggunakan Kemampuan politik dan militer Ya Militer Militer dulu ya Dan Politik Jadi Gajah Mada ini Ahli politik Dan ahli Militer juga Armadanya Sangat besar Ya Taukah kamu Bagaimana Cara Patih Gajah Mada Mewujudkan Cita-citanya Caranya Cara mewujudkan Cita-citanya Dengan Ada yang Memimpin langsung ya Dengan Pendekatan Politik dan militer Ya Dengan Pendekatan Pendekatan Militer dan politik Jadi Indonesia Sebelum lahir Kita itu Memiliki Kebudayaan yang Sangat tinggi Memiliki Kerajaan yang Sangat kuat Jadi Kita sebagai Bangsa itu Tidak berangkat dari Nol Indonesia adalah Bangsa yang Sangat besar Bahkan negara Indonesia belum Terbentuk Kita itu Sudah diakui Sebagai negara Yang sangat besar Menguasai Hampir 2 Per 3 dunia Bayangkan Setelah melakukan Diskusi dengan temanmu Bacalah Bacaan tentang Gajah Mada Berikut Kita lihat ya Bacaan tentang Gajah Mada Cita-cita besar Patih Gajah Mada Ini kita bikin Merah saja Warnanya ya Biar enak Gajah Mada Diperkirakan Lahir pada Abad ke-14 Di Lembah Sungai Berantas Sungai Berantas Itu membentang Mulai dari Kediri Sampai ke Surabaya Ya Di antara Gunung Kawi Dan Gunung Arjuna Gunung Arjuna Daerah Terjombang Ia berasal Dari kalangan Rakyat biasa Bukan dari Kalangan keluarga Kaya maupun Bangsawan Sejak kecil Memiliki bakat Kepemimpinan Yang sangat Bakat Kepemimpinan Ini Yang sangat Kuat Melebih Orang-orang Sebaya Di masanya Konon ia Terus Menempa Dirinya Agar Dapat Masuk ke Lingkungan Pasukan Kerajaan Ya Walaupun Tapi Tidak Gila Jabatan Juga Ya Dulu Gajah Mada Itu Pernah Menyelamatkan Seorang Raja Ya Dan Langsung Maunya Diangkat Menjadi Patih Tetapi Justru Menolaknya Ingin Membuktikan Dulu Jasa-jasanya Ingin Berbakti Dulu Jadi Setelah Menumpas Gerombolan Mungkin Orang Yang Dianggap Menentang Pemerintahan Waktu itu Baru Mau Saya Lupa Namanya Saya Lupa Saya Namanya Ada Dua Orang Dua Orang Gajah Gajah Mada Memiliki Gajah Mada Yang Memiliki Arti Gajah Yang Cerdas Tangkas Dan Energi Gajah Benatang Yang Paling Besar Memulai Pekerjaannya Sebagai Anggota Prajurit Bayangkara Karena Kemampunya Ia pun Diangkat Menjadi Kepala Prajurit Bayangkara Dengan Tugas Memimpin Pasukan Pengamanan Dan Pengawal Raja Bayangkara Ini Sebelum NKRI Ada Sudah Ada Sejak Jaman Gajah Mada Dan Disini Ada Simbolnya Bayangkara Ada Di Relief Nya Tadi Dengan Tugas Memimpin Pasukan Pengamanan Dan Pengawal Raja Pernah Sekali Menyelamatkan Raja Pengabdian Gajah Mada Pada Kerajaan Dimulai Pada Masa Pemerintahan Jaya Negara Berkat Kerja Keras Dan Kepemimpinannya Yang Hebat Seorang Pateh Kerajaan Majapahit Pada Pada Masa Pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jawa Jayawis Nuwardani Namanya Panjang Nama gelar Tribuana Tunggadewi Jayawis Nuwardani Pada Saat Nggak Dilantik Menjadi Pateh Gajah Mada Membuat Janji Yang Sangat Terkenal Sebuah Ikrar Atau Janji Yang Dikenal Dengan Nama Sumpah Palapa Ia berjanji Tidak ingin Menikmati Buah Palapa Kecuali Dapat Mempersatukan Daerah Seperti Seram Tanjung Pura Haru Pahang Semenanjung Ada Dongpo Bali Sunda Palembang Tumas 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 Singapura Janji Janji Atau Ikrar Yang Ia Upayakan Untuk Terwujud Dengan Menyatukan Wilayah Tersebut Menjadi Wilayah Nusantara Saat itu Wilayah Nusantara Lebih luas Dari Wilayah Negara Indonesia Saat ini Saat itu Wilayah Nusantara Meliputi Seluruh Semenanjung Melayu Termasuk Malaysia Dan Singapura Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Sunda Kecil Bali Maluku Papua Hingga Wilayah Darwin Australia Wah Lingkarannya Pak Ali Tadi Kurang Lebar Ya Lingkarannya Terlalu Kecil Tadi Sempat Melingkari Wilayah Kekuasaan Majabah Tadi Ya Sampai Ke Australia Jadi Termasuk Papua 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 Berarti Termasuk Papua Nugini Ya Lebar Sampai Disini Ada Australia Darwin Ya Ini Adalah Kekuasaan Majapahit Waktu Itu Sayang Sekali Majapahit Mulai surut Gara-gara Perang Saudara Yang dikenal Sebagai Perang Parekrik Ya Berdasarkan Bacaan Di Depan Lengkapilah Peta Pikiran Berikut Asal Usul Ya Asal Usul Dari Ya Sungai Ya Asal Usul Dari Lembah Sungai Berantas Di antara Gunung Kawi Dan Gunung Arjuna Ya Dari Lembah Sungai Berantas Antara Gunung Kawi Dan Gunung Arjuna Jawa Timur Perjalanan Perjalanan Karir Perjalanan Karir Wah Ini Pak Ali Lupa Perjalanan Karir Intinya Dia Berasal Dari Keluarga Biasa Dia Dari Keluarga Biasa Kemudian Kemudian Dia Menjadi Kepala Prajurit Bayangkara Kepala Prajurit Bayangkara Bayangkara Maha Patih Maha Patih Misalnya Sekarang Itu Setingkat Perdana Menteri Ya Misalnya Pemerintahan Zaman Sekarang Jadi Ada Raja Kayak Di Inggris Di Belanda Itu kan Ada Raja Di situ Kepala Negara Kepala Pemerintah Dipimpin Oleh Perdana Menteri Jadi Posisi Maha Patih Itu Misalnya Zaman Sekarang Itu Perdana Menteri Ya Cita-cita Ingin Menyatukan Pulau-pulau Nusantara Kerajaan Kerajaan Nusantara Menyatukan Kerajaan-kerajaan Sekitar Sekitar Menjadi Nusantara Ya Wilayahnya Meliputi Wilayah Indonesia Ada Malaysia Terus Singapura Dan Australia Ini Semuanya Di bawah Majapahit Dulunya Sikap Dan Nilai Sikap Dan Nilai Ini Adalah Nasionalismenya Tinggi Tinggi Ya Sekarang Ini sudah Negara Yang berbeda-beda Kita harus menghormati Bahkan Indonesia Itu pun Sempat Pecah Menjadi Ada Kecil Negara Menjadi Timur Karena Mereka Sudah Menjadi Negara Tersendiri Kita Harus Menghormati Ya Nasionalisme Yang Tinggi Ya Kemudian Suka Persatuan Dan Kesatuan Ya Mengembangkan Persatuan Memper Apa ya Memperjuangkan Persatuan Dan Kesatuan Ya Ini Sikap Dan Nilai-nilai Memiliki Cita-cita Tinggi Ini Kemudian Kamu telah tahu Ciri-ciri Puisi Dan bagian-bagian Dari puisi Bacalah puisi Dibawain Dengan Saksama Mahapatih Gajah Mada Oleh Karitas D. Karitas Mahapatih Gajah Mada Wahai Mahapatih Gajah Mada Sejarah Telah Mengukir Nama Besarmu Sejarah Telah Mengakui Kepemimpinanmu Sejarah Telah Mencatat Keberanianmu Mahapatih Gajah Mada Takkan Hilang Dari Benak Kami Para Pemuda Bangsa Kisah Kepalawananmu Semangat Pantang Menyerahmu Dan Usaha Keras Untuk Mewujudkan Cita-citamu Mahapatih Gajah Mada Kami akan Terus Membangun Bangsa Ini Kami akan Terus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Negara Ini Dan Kami akan Terus Menghormatimu Pahlawan Kami Luar Biasa Dan Kita Lihat Sajaknya Ya Ini Termasuk Puisi Baru Jadi Sajaknya Enggak Terikat ABAB Disini ABBB Ya AABB Disini Sajaknya Kemudian Disini Wah Ini bahkan Ada lima baris Ya Satu Dua Tiga Empat Disini A I Wah Enggak Begitu Teratur Juga Ya Wah Mahapatih A Ini A U U U Ya Ini A U U U Mungkin Ini Jadi satu Ya Takkan hilang Dari penakami Para pemuda Bangsa Kisah Kepala Lawananmu Ceritakan Pendapatmu Mengenai Puisi tersebut Baca Kembali Bacaan Tentang Gajah Mada Untuk Membantu Memohami Isi Puisi Tersebut Isi Puisi Menunjukkan Kekaguman Ya Pada Gajah Mada Ya Jadi Menceritakan Kekaguman Terhadap Gajah Mada Dia Menganggap Baca Mada Itu Sebagai Teladang Ya Salinlah Puisi tersebut Di buku tulismu Dengan Menggunakan Pensil Perhatikan Baris-baris Kata Baik-baik Pertama Lalu Gantilah Beberapa Kata Pada Setiap Barisnya Dengan Menggunakan Kata-katamu Sendiri Ya Coba Menggunakan Kata-katanya Mengubah Mengubah Kalian dapat Menggunakan Kata-kata Yang ada Dalam Bacaan Atau Kata-kata Sendiri Yang mempunyai Makna Hampir Sama Dengan Kata-kata Yang kamu Ganti Lakukan Untuk Baris-baris Berikutnya Pada Baik Pertama Bacalah Kembali Baik Pertamamu Perbaiki Jika kamu Menemukan Kata-kata Yang lebih Baik Dan Rima Dan Makna Yang sesuai Di sini Rima Rimanya Kurang sesuai Maknanya Bagus Ya Setelah Selesai Baca Kembali Keseluruhan Pusimu Baca Pusimu Di depan Kelas Asik Saya Suka Sekali Misalnya Di sini Wahai Mahapati Kajamada Tetap Kita Tulis Ini Sejarah Telah Mengukir Nama Besarmu Ya Mungkin Kita Bikin Patih Gajah Mada Pahlawanku Nah Biar U Ya Pahlawanku Ini Sudah Pakai U Ya Sejarah Telah Mengukir Nama Besarmu Terukir Sejarah Biar Akak Beda Sedikit Ya Nama Besarmu Mungkin Seperti Itu Setelah Mencatat Sejarah Mencatat Keberanian Sejarah Mengakui Kepemimpinan Kalau ini Ditulis Apa Adanya Sejarah Mencatat Keberanian 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 Nah Ini Sudah U U U Jadi Rimanya Sudah Padu Ya A A A Rimanya Oke Mahapati Gajah Mada Takkan Hilang Dari Pemuda Bangsa Namamu Akan Selalu Terukir Di Dada Mirip Sama kan Artinya Namamu Kan Kukir Di Dada Kisah Kepelanian Semangat Pantang Menyerah Mu Dan Usaha Keras Untuk Memujudkan Cita-cita Semua Rintangan Yang Ada Yang Ada Demi Meraih Cita-cita Cita-cita Mahapati Gajah Mada Nama Mukan Kukir Di Dada Kau Hadapi Semua Rintangan Yang Ada Bukan Menghadapi Kau Hadapi Lebih Cacat Kau Hadapi Kau Hadapi Semua Rintangan Yang Ada Demi Meraih Cita-cita Mahapati Gajah Mada Kami Harus Terus Membangun Mahapati Teladan Kami Biar Iya Mahapati Teladan Kami Kami Akan Akan Keteruskan Membangun Bangsa Ini Bangsa Ini Ini Baris Ketiga Kami Akan Terus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Negara Ini I I Atau Diganti A Persatuan Dan Kesatuan Akan Kami Jaga Akan Akan Kami Jaga Misalnya Diganti A Dan kami Atan Menghormatimu Sebagai Pahlawan Kami Dan Semangatmu Akan Selalu Didada Wah Dan Api Semangatmu Akan Selalu Menyala Itu Lebih Enak Dan Api Kan Selalu Menyala Oke Maaf Patih Terang Kami Kan Keteruskan Membangun Bangsa Ini Persatuan Dan Kesatuan Akan Kami Jaga Dan Api Semangatmu Akan Selalu Menyala Kasih Akan Gak Apa Akan Selalu Menyala Oke Ini Kita Mengubah Sedikit Agar Sajaknya Sesuai Ya Tulisannya Jelek Sekali Maaf Ya Oke Saya Suka Sekali Dengan Kisah Patih Gajah Mada Usaha Beliau Dalam Meraih Cita-cita Sangat Membangkakan Betapa Bangga Bagianya Apabila Beliau Dapat Melihat Nusantara Telah Bersatu Di bawah NKRI Dengan Semboyan Bini Kadunggal Ika Ini adalah Semboyan Yang ada Sejak Jaman Majapahit Ya Ditulis Dalam Kitab Sotasoma Ya Wah Saya Sudah Bisa Membuat Puisi Ternyata Tidak Sulit Inilah Binika Tunggal Neka Berbeda Tetapi Tetap Satu Usaha Usaha Pate Gajah Mada Untuk Mempersatukan Nusantara Telah Terwujud Meskipun Wilayah Tidak Seluas Yang Ia Cita-citakan Usaha Mempersatukan Wilayah Dan Masyarakat Di Dalamnya Tentu Bukan Hal Yang Mudah Oleh Karena Itu Bangsa Indonesia Harus Memelihara Persatuan Dan Persatuan Dengan Sungguh Sungguh Amat Kehidupan Masyarakat Yang ada Di Sekitarmu Apakah Mereka Berasal Dari Daerah Yang Sama Tidak Kan Mungkin Ada Yang Ya Apakah Nenek Mereka Berasal Dari Daerah Yang Sama Mungkin Juga Tidak Bagaimana Dengan Suku Asal Mereka Di Surabaya Ada Orang Dari Ambon Ada Dari Madura Dari Bali Ada Dari Papua Bagaimana Juga Dengan Daerah Dengan Bahasa Mereka Macam Macam Bahasa Yang Sama Sama Jawa Dialek Berbeda Orang Surabaya Sama Orang Jogja Dialek Beda Sama Jawa Bentuklah Kelompok Terkira Terkira Orang Carilah Informasi Dari Dua Orang Teman Tentang Suku Asal Atau Dara Mereka Carilah Gambar Dan Keterangan Sebanyak Banyaknya Mengenai Suku Asal Teman Tersebut Keterangan Mengenai Hal Berikut Polo Asal Daerah Bahasa Daerah Pakaian Adat Rumah Adat Kebiasaan Adat Dengan Menggunakan Karton Berukuran A3 Tulislah Semua Informasi Yang Dapat Kamu Yang Kamu Dapatkan Dengan Rapi Dan Menarik Lakukan Wawancara Dengan Kedua Teman Tersebut Untuk Mengetahui Hal-hal Berikut Cara Mereka Bekerjasama Cara Mereka Menghadapi Perbedaan Manfaat Yang Didapat Dari Bekerjasama Dengan Orang Yang Berasal Dari Suku Atau Daerah Yang Berbeda Gunakan Contoh Bagian Berikut Untuk Menyusun Keterangan Yang Telah Kami Dapatkan Presentasikan Hasil Kerja Kelompok Di Depan Kelas Nah Udin Sedang Mempresentasikan Nama Udin Ya Dia Dari Suku Udin Jawa Jawa Keterangan Suku Bahasa Pakaian Adat Kegiatan Adat Gambar Kesimpulan Ya Udin Itu Kalau Tidak Dari Jawa Suku Bahasa Suku Jawa Bahasa Jawa Pakaian Kalau Orang Jawa Itu Pakaian Adat Jawa Pakaian Adat Dan Kebaya Suku Keterangan Bahasa Pakaian Adat Gambar Kesimpulan Usaha Keras Ini Apa Harus Ini Apa Kalian Kerjakan Melihat Ini Googling Saja Suku Jawa Bahasanya Seperti Apa Pakaian Ini Kalian Capture Gambarnya Ya Maksudnya Di print Ditempelkan Terus Buat Kesimpulan Orang Jawa Itu Seperti Apa Ya Misalnya Adat Istiadatnya Apa Pakaian Daerahnya Makanannya Mungkin Seperti Itu Usaha Keras Patih Gajah Madau Untuk Menyatukan Lusantara Sangat Beralasan Lusantara Memiliki Sumber Daya Alam Yang Beragam Dan Kaya Dan Kaya Raya Sumber Daya Alam Yang Digunakan Untuk Memulih Kebutuhan Masa Taukah Kamu Apa Yang Dibatuh Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Adalah Seluruh Kekayaan Alam Yang Kita Memiliki Seluruh Kekayaan Alam Yang Kita Miliki Baik Kekayaan Baik Yang Bisa Diperbarui Maupun Yang Tidak Termasuk Air Itu Sumber Daya Alam Kamu telah Mempelajari Berbagai Jenis Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sekitar Sumber Daya Alam Adalah Segala Sesuatu Dari Alam Yang Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia Air Mata Hari Tanah Dan Segala Yang Ada Di Dalam Yang Merupakan Sumber Daya Alam Yang Harus Dipelihara Dan Dilestarikan Sumber Daya Berupa Air Tanah Matahari Tumbuhan Hewan Merupakan Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbarui Diperbarui Bisa Karena Bisa Berreproduksi Atau Sangat Berlimpah Beberapa Sumber Daya Alam Tersebut Dapat Berupa Bentang Alam Seperti Sungai Danau Laut Tanah Persawan Dan Tanah Hutan Pada Setiap Bentang Alam Tersebut Terkandung Sumber Daya Alam Berupa Air Tanah Udara Bersih Tumbuhan Dan Hewan Perhatikan Daerah Di Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sektar Catat Sumber Daya Alam Tersebut Dalam Tabel Lalu Lengkapilah Dengan Keterangan Manfaat Sumber Daya Alam Tersebut Bagi Lingkungan Di Sekitar Ya Air Sumber Daya Alam Terdapat Di Sungai Manfaat Untuk Mengairi Sawah Untuk Minum Air Minum Untuk Mandi Ya Ini Kalau Surabaya Jadi Air Minum Untuk Ini Diolah Oleh PDAM PDAM Perusahaan Daerah Air Minum Ya Itu Air Sungai Yang Diolah Di Surabaya Sumber Daya Alam Mana Saja Yang Paling Banyak Tersedia Di Daerah Tempat Tinggal Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Mana Saja Yang Paling Banyak Apa Saja Mungkin Ya Apa Saja Sumber Daya Apa Saja Yang Paling Banyak Tersedia Di Daerah Tempat Tinggal Kalau Di Daerah Tempat Tinggal Pak Ali Di Surabaya Sumber Daya Alam Yang Ada Ini Adalah Hutan Bakau Hutan Bakau Ya Areal Tambak Tambak Ya Pak Ali Kebetulan Berada Di Surabaya Timur Yang Dekat Dengan Areal Tambak Ya Disini Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Banyak Terus Kemudian Hasil Laut Nah Bagaimana Masyarakat Sekitar Memanfaatkannya Masyarakat Sekitar Itu Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dengan Cara Ya Menggunakan Ini Menggunakannya Untuk Bertambak Ya Menggunakan Menggunakan Areal Tambak Untuk Tambak Untuk Menghasilkan Untuk Untuk Menghasilkan Menghasilkan Ada udang Ada bandeng Ya Cama-cama Ya Di Surabaya ini Udang bandeng Terutama Kemudian Bebek Juga Ada Karena Memang Aslinya Daerah Rawah Bagaimana Usaha Masyarakat Sekitar Menjaga Dan Laut Dan Laut Untuk Nelayan Dan Nelayan Menangkap Ikan Di Laut Menangkap Ikan Ikan Di Laut Bukan Hanya Ikan Sebenarnya Cumi-cumi Udang Ada Teripang Bagaimana Usaha Masyarakat Sekitar Menjaga Dan Memeliharanya Dengan Reboisasi Hutan Bakau Hutan Bakau Ya Jadi Hutan Bakau Sekarang Malah Dijadikan Tempat Wisata Ya Ya Jadi Menjadikan Hutan Bakau Sebagai Tempat Wisata Sehingga Kita Sama-sama Menjaganya Hutan Sebagai Area Ekowisata Jadi Wisata Yang Yang Sangat Menghargai Dampak Ekologisnya Nah Ayu renungkan Nilai-nilai Apa saja Yang dapat Kamu pelajari Dari Patih Gajah Mada Keberanian Cita-cita Yang Tinggi Kesungguhan Ya Kesungguhan Nah Adakah Usaha Yang telah Kamu Lakukan Untuk Mewujudkan Cita-citamu Ya Belajar Dengan Rajin Dengan Rajin Sebutkan Hal-hal Baru Yang Dapat Kamu Yang Kamu Dapatkan Hari Ini Kita Hari Belajar Sejarah Sejarah Mahapati Gajah Mada Mahapati Gajah Mada Mengubah Puisi Menulis Ulang Puisi Puisi Ceritakan Bagaimana Keluargamu Memanfaatkan Sumber daya Air Yang ada Di lingkungan Sekitar Rumah Jelaskan Cara Keluargamu Memanfaatkan Ini Dikerjakan Dengan Orang Tua Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikerjakan